Halo Virgo, ini adalah general reading tentu saja tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian. Bisa vice versa alias terpolak-pelik, apakah ini energi Anda, pasangan Anda, orang sekitaran Anda. So, baiklah kita akan coba lihat untuk masalah live dahulu keuangan bisnis karir atau ya seputaran itu. Apapun yang akan terbaca nanti kita baca saja, kemudian kita akan bersempit dengan hubungan. Ada sesuatu yang baru, setampaknya proyek-proyek baru akan bisa terjadi. Pembelian-pembelian dalam yang berhubungan dengan nominal yang cukup besar, tampaknya akan Anda lakukan di waktu-waktu ini. Oke, beberapa daya Anda tampaknya akan mengadakan sebuah acara-acara yang berhubungan dengan kegembiraan. Membeli sesuatu dengan nominal yang besar, atau mungkin di sini ada sebuah investasi Anda tanamkan, ada sebuah kerjasama akan Anda lakukan. Jadi, ada perbaikan dalam hal keuangan untuk waktu-waktu ini. Oke, ada kerjasama yang baik pada akhirnya bisa terrealisasi, mungkin di waktu-waktu yang lalu masih terpending, masih tertunda, dan terwujudkan di waktu-waktu ini. Ada beberapa dari Anda yang mengalami kenaikan salary, kenaikan jabatan, rotasi jabatan mungkin, namun ke tingkat yang lebih tepat atau lebih baik untuk Anda. Ya, perkembangan keuangan, perkembangan hubungan, perkembangan keuangan, hubungan kehidupan, oke, tampaknya merambat ke arah yang positif. Namun, ada 10 of pentacles di ujung sana, itu mungkin hanya sebagai masukan bagi Anda untuk menjaga baik-baik apa yang Anda miliki saat ini, dan mensyukuri besar, kecil, berkat yang Anda terima. Oke, so, ya, baiklah. Kita akan berpindah untuk hubungan LDR, hubungan LDR di sini luas, apakah ini memang berhubungan dengan asmara, ataukah menikah, ataukah re-re-kanan. Oke, baiklah, di sini sepertinya Anda entah yang mana posisi Anda. Di sini saya ingin mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang melakukan sebuah, mungkin ketidakjujuran, mungkin melakukan trik terhadap orang lainnya di sini, oke, yang memiliki hubungan LDR. Ya, so, kita akan coba lihat. Hai, pak, so. Namun, ya, apa yang tampak indah? Belum tentu demikian pula kenyataannya. Oke, ada seseorang yang sedang melakukan drama di sini. Ya, harap disesuaikan sendiri seperti apa situasinya, intinya adalah kejujurannya patut dipertanyakan. Oke, masukkan untuk Anda yang memiliki hubungan LDR. Baiklah, kita lanjutkan saja untuk single. Di situ saya tidak akan menggali lebih jauh, karena tentu jutaan alasan yang menjadi pemicu penyebab seseorang melakukan drama. Oke, kecuali personal reading, maka itu akan lain ceritanya. So, baiklah. Ada queen of one untuk Anda yang single. Di sini Anda yang single. Tampaknya merupakan single yang bahagia. Oke, walaupun single, tapi bahagia. Di sini saya lebih merasa bahwa Anda sedang lebih terfokuskan oleh keuangan, bisnis, karir. Anda hanya mengalir seperti air. Dalam hati mungkin beberapa dari Anda bertanya apakah ada seseorang yang tertarik kepada Anda. Tampaknya memang demikian, seseorang ada yang sedang tertarik atau mungkin masih sebatas berani untuk men-stalking Anda. Belum terlalu memperlihatkan perasaannya kepada Anda. Mungkin memberikan kode-kode sampai sebatas itu. Oke. Mungkin dia juga masih melihat bagaimana reaksi Anda atau seperti apa Anda sebenarnya. Iya, itu yang saya rasakan. Atau vice versa pula di sini bisa. Tampaknya beberapa dari Anda tertarik dengan seseorang memang dalam konteks asmara atau ada ketertarikan untuk menjalin sebuah kerjasama. Oke. Iya, urusan asmara mungkin masih menjadi nomor dua. Lebih banyak di antara Anda-Anda yang lebih terfokus pada diri sendiri, keuangan, bisnis, atau karir. Atau mungkin urusan keluarga menjadi nomor satu untuk Anda saat ini. Yang sedang Anda pikirkan bagaimana mungkin Anda menjadi tulang punggung di sini, bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga Anda sehari-hari. Keluarga di sini tentunya karena Anda single, mungkin adalah orang tua, mungkin adalah family, mungkin adalah kakak, adi, dan semacam lainnya. Oke, di luar konteks percintaan. Iya, itu lebih saya rasakan. Percintaan masih melakukan pendekatan di sana-sini, Anda yang didekati atau vice versa. Iya. Oke, ada keuangan yang baik tapi untuk Anda. Sesuai dengan usaha yang Anda lakukan, tentunya. Baiklah, untuk berpacaran. Berpacaran di sini juga luas konteksnya. Apakah memang dalam konteks asmara atau sebuah komitmen rekanan. Oke. So, ada bag of cup. Beberapa dari Anda, saya rasa di sini ada yang sedang bermain api di luar sana, walaupun sudah memiliki pasangan yang sah. Bisa juga ini cinta segi tiga, cinta segi empat, cinta segi lima, atau segi sekian. Karena banyak yang terlibat tampaknya di sini. Entah, sorry to say, mungkin Anda yang memiliki sedang bermain api di luar sana, tapi ternyata selingkuhan Anda tersebut pun merupakan orang yang berselingkuh. Bahwa sesungguhnya dia sudah memiliki pasangan. Atau juga bisa pula pasangan Anda yang berselingkuh di sini, tapi ternyata pasangannya pun juga memiliki pasangannya yang sendiri. Pasangannya yang sah, maksud saya. Jadi, segi tiga, segi empat, segi lima, dan segi sekian. Jadi, saya rasa perselingkuhan yang terjadi mungkin. Siapapun yang melakukan itu hanya untuk bersenang-senang. Karenanya masih terjalin hubungan di antara kalian. Tidak ada gambaran di sini yang berselingkuh akan meninggalkan pasangan sahnya. Tapi, ya tentu bukan hal yang mengembirakan pula untuk hubungan kalian. Oke, saya rasa seperti itu. Masih memiliki hubungan yang sah, namun bermain api di luar sana. That's the point. Bisa jadi hubungan ini juga karena belum ketahuan oleh pasangannya masing-masing, sehingga masih berjalan. Ini yang tampak di sini. Jika ketahuan, pastilah lain ceritanya juga. Oke, untuk berkomitmen di sini, berpacaran di sini. Baiklah, kita akan berpindah untuk yang menikah. Oh, it's a good card. Untuk yang menikah, semoga. Oke. Walaupun perjalanan hidup kalian tidak pastilah, tidak akan selalu halus dan lurus ke depan sana. Saya rasa di sini tidak, beberapa di Anda yang terserap di sini adalah situasinya baik-baik saja. Situasinya kondusif, sama-sama menjaga. Satu sama lain, memang ada dilandasi oleh cinta yang kuat. Bekerja sama untuk bagaimana membuat perjalanan rumah tangga kalian ini menjadi semakin berkualitas di kemudian hari. Ya, hanya sedikit masukan. Mungkin semoga Anda bisa menjaga dan mensyukuri apa yang Anda miliki hingga sampai jauh ke depan nanti. Oke, mengingat hubungan tidak akan selalu berjalan baik-baik saja. Sesekali mungkin akan ada godaan baik dari ekstern, baik dari intern. Oke. But, it's a good card untuk Anda-Anda yang menikah. Congratulations. Tetaplah menjaga semuanya itu. Oke. Untuk beberapa waktu ke depan, jika mungkin dalam hati ada pertanyaan apakah akan bertemu dengan gangguan, tentu, itu akan bisa Anda temui. Namun di sini saya rasa masing-masing pihak Anda seseorang yang cukup bijaksana, seorang yang cukup teguh dalam menjaga komitmen kalian. Sehingga, ya, semoga masih aman-aman saja berada di dalam pagar masing-masing Anda. Oke. Sehingga semakin kuat hubungan kalian tidak mudah goyah di kemudian hari. Oke. Tidak mudah pecah mungkin. Karena tampaknya pula di sini, baik Anda, atau mungkin pasangan Anda, seseorang yang mungkin mudah disukai oleh lawan jenis. Oke. Seseorang yang mudah disukai oleh orang lain. Seseorang. Ya, itu merupakan tantangan tersendiri bagaimana masing-masing Anda menjaga hati. Oke. Baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Sampai jumpa di sini.